Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Kepada yang baru di dalam channel ini Admin ucapkan selamat datang Nah, sederhana-sederhana Sudah pasti perkara yang mengejutkan di dalam UMNO sebelum ini Di mana beberapa kepimpinan tertinggi UMNO Nama-nama besar di dalam UMNO Ada yang dipecat, ada yang digantung Antara yang dipecat ataupun diusir keluar daripada parti Adalah Khairi Jamaluddin Bahkan kita mendengar KJ sebelum ini Pernah berkata Dia bukanlah Yes Men Yaitu yang mengikut arahan Tetapi sekiranya ada perkara yang salah KJ mesti menyuarakan Dan apa nasib KJ akhirnya Beliau diusir keluar daripada UMNO Namun saudara-saudara Mungkin kita dapat lihat sini Hubungan diantara Zahid Hamidi dan KJ adalah tidak baik Namun ini adalah satu Keputusan Lokman Menyebut nama Lokman Lokman setuju mohon maaf pada KJ Kes Saman Fitna Mungkin kita boleh cakap untuk hal ini saja KJ menang Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam Bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf secara terbuka Kepada bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin Permohonan maaf secara terbuka Lokman Yang akan disiarkan di laman Facebook dan Youtube-nya Adalah sebahagian daripada syarat penyelesaian Saman Fitna Khairi Terhadapnya berhubung dakwaan Yang dikaitkan dengan usaha vaksinasi COVID-19 Kerajaan di Malaysia pada 2021 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini Merekodkan penyelesaian antara pihak terlibat Dengan Lokman bersetuju Untuk membayar jumlah pampasan yang tidak didedahkan Kepada Khairi Semasa memfailkan tindakan sivil pada Januari 2022 Khairi mendakwa Dia telah difitnah melalui siaran media sosial Termasuk dakwaan bahwa plaintiff dikatakan Bertindak melulu Dan atau tidak bertanggung jawab Dalam perolehan vaksin COVID-19 Untuk program vaksinasi di Malaysia Pengacara podcast keluar sekejap itu Juga mendakwa Dia telah difitnah dengan dakwaan Yang dikaitkan dengan status vaksinasi COVID-19 Tindakan sivil itu pada mulanya ditetapkan untuk perbicaraan Perbicaraan penuh minggu ini Bagaimanapun hari perbicaraan telah dikosongkan Berikutan penyelesaian hari ini Semasa prosiding mahkamah terbuka di hadapan hakim Mahkamah sivil Johan Li Kin Ho hari ini Peguang Khairi Abdul Rashid Ismail memaklumkan Bahwa plaintiff dan defendant telah menandatangani penghakiman Nah saudara-saudara tontonan-tontonan apa komen anda berkaitan dengan isu ini Ini pasti satu lagi keputusan mahkamah yang mengejutkan dan satu lagi isu yang panas mengejutkan UMNO Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati Selamat datang ke channel Fales Lifestyle Dan kepada yang baru bergabung di dalam channel ini Selamat datang admin ucapkan Nah saudara-saudara Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah pasti Banyak kredit yang perlu diberikan kepada Anwar Ibrahim Di samping sudah banyak kerja-kerja yang dilakukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Bahkan ada yang membandingkan Kerajaan Perpaduan hari ini dibandingkan dengan Kerajaan sebelum ini Kerajaan PMX adalah yang terbaik Namun kita tidak boleh nafikan Masih ada pihak yang mengecam kepimpinan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Terutamanya daripada pihak pembangkang Nah saudara-saudara Mungkinkah ada di antara pemimpin politik daripada pembangkang Takut Anwar jadi Perdana Menteri Karena Anwar ini terlalu hebat Nah kita bercakap tentang kehebatan Anwar Ini ada satu lagi pengumuman Perdana Menteri Yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia Kerajaan tidak abai kaum India Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan Dia mengabaikan kepentingan masyarakat India Sejak memegang jawatan tertinggi itu Nah sebelum kita meneruskan di dalam artikel ini Sebelum ini juga kita mendengar peruntukan untuk sekolah China Namun saudara-saudara Kita juga perlu mengetahui semua maklumat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin kerajaan Bukan saja meluluskan peruntukan kepada sekolah China Namun kepada sekolah Islam juga Oke kita kembali di dalam artikel sebentar tadi Sambil menyebut beberapa program yang sedang dirangka Anwar berkata Adalah tidak adil untuk mengatakan Dia tidak melakukan sebarang usaha untuk menyelesaikan masalah kaum India Penyelesaian masalah kaum India Bukan sahaja melalui mitra Selain mitra Unit Transformasi India Malaysia Kita juga ada tekun Dimana kita memperuntukkan RM30 juta Hanya untuk kaum India Usahawan mikro Ada juga amanah Iktiar Malaysia Yang saya tubuhkan beberapa dekad lalu Untuk orang Melayu yang sangat miskin Tetapi sekarang pada 2024 Kita ada RM50 juta Hanya untuk menampung keluarga India Nah sudah dibuktikan disini bahwa Ada juga amanah Iktiar Malaysia Yang saya tubuhkan beberapa dekad lalu Untuk orang Melayu Yang sangat miskin Menurut Anwar Ibrahim Betapa hebatnya Anwar Ibrahim Ia juga termasuk pembaikan infrastruktur Atas kebersihan di sekolah Tamil Jika saya tidak melakukan apa-apa Untuk masyarakat India Anda berhak menikam saya Katanya hari ini Anwar berkata demikian Ketika berucap pada majlis Pelancaran konvensyen antarabangsa Dr. Ambedkar Dan sambutan ulang tahun kelahiran Ke-133 Dr. Ambedkar Yang diadakan di pusat konvensyen Ideal IDCC di Syaalam Selangor Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang kepada anda yang baru Selamat bergabung di dalam channel ini Hari ini saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Terdapat satu isu Yang kita pernah dengar sebelum ini Iaitu berkenaan dengan Isu Pulau Batu Putih Nah dikaitkan dengan Nama bekas Perdana Menteri Tuan-tuan Mahadir Muhammad Nah lebih menguatkan Berkaitan dengan isu ini Kenapa ada kaitan antara Tuan-tuan Mahadir Dengan isu Pulau Batu Putih ini Kita mendengar sebelum ini Apandi Yaitu bekas Peguam Negara Telah membuat pengakuan ini Mungkin kita boleh cakap ini Adalah rahsia besar Mahadir Akhirnya terdedah Nah saudara-saudara Kita dengarkan di dalam artikel ini Daripada BH Online Bertarik 3 April yang lalu Apandi sahkan Tidak dirujuk batal rayuan Isu Batu Putih Bekos Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali Sahkan Beliau tidak dirujuk oleh Tuan-tuan Mahadir Ketika kerajaan menarik balik Permohonan membatalkan Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menganugerahkan Batu Putih Kepada Singapura Enam tahun lalu Beliau juga mengesahkan Apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Utman Di Dewan Negara Berhubung isu batu putih Adalah benar Sebelum ini Datuk Seri Azalina Utman Berkata Bekas PM Boleh ditangkap Jika tidak hadir RCI Ataupun siasatan diraja Berkaitan dengan isu ini Apa yang didedahkan Adalah benar Saya tak mahu komen lebih Tapi saya bersedia Untuk beri keterangan Kepada suruhan jaya Siasatan diraja RCI Yang dikuasai bekas Ketua Hakim Negara Tun Madraus Sharif Saya peguam negara Ketika itu Tetapi Semasa Dokter Mahadir Buat keputusan Beliau tidak pernah Merujuk kepada saya Sebagai peguam negara Malah Masa itu Saya dipaksa Untuk bercuti Selama 30 hari Oleh ketua Setiausaha negara Pada masa itu Semasa saya Berada dalam Garden Leaf itu Perkhidmatan saya Ditamatkan Sebelum habis Tempoh Bercuti Katanya kepada BH Mohd Apandi Dilantik sebagai Peguam negara Pada Julai 2015 Mengambil alih Tugas Daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail Yang ditamatkan Hidmat berkuasa Berkuatkuasa 27 Julai Tahun Sama Atas sebab Kesihatan Hidmat Mohd Apandi Bagaimanapun Ditamatkan Kerajaan Pada Jun 2018 Peguam negara Baharu Bagi menggantikan Beliau Ialah Peguam terkemuka Tan Sri Tommy Thomas Yang dicadangkan Oleh Dr. Mahathir Perdana Menteri Kemarin Azalina ketika Menggulung perbahasan Di Dewan Negara Menyatakan Perdana Menteri Yang membuat keputusan Secara sembunyi Adalah Individu yang Bertanggung jawab Menyebabkan Malaysia Kehilangan Batu putih Dalam proses Rayuan Di Mahkamah Antarabangsa Di sini kita Mahu Ulang semula Individu yang Bertanggung jawab Menyebabkan Malaysia Kehilangan Batu putih Menyatakan Perdana Menteri Yang membuat keputusan Secara sembunyi Adalah individu Yang bertanggung jawab Menyebabkan Malaysia kehilangan Batu putih Adakah individu itu Adakah individu itu adalah Bekas Perdana Menteri Malaysia Yaitu Tunduk Temahadir Kalau benar Tunduk Temahadir Bersalah dalam hal ini Adakah Mahadir Boleh dikenakan Tindakan Sehingga boleh Ditangkap Ini menjadi Persoalan Sedangkan Sebelum ini pun Kita mendengar SPRM Menyasat Anak Mahadir Menyasat Mahadir Ini kan Ini pula Tambahan Untuk Mahadir Yaitu Berkaitan dengan Isu Pulau Batu Putih Apakah Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini